Kita balik ke informasi lainnya, pemisah memasuki musim penghujan, para petani kentang di kawasan Kertasari mengeluhkan harga pesticida yang naik. Kenaikan harga pesticida pemisah mencapai 5.000 hingga 50.000 rupiah. Hal tersebut berdampak pada biaya perawatan yang tinggi, sedangkan harga jual kentang masih sangat murah. Di musim hujan, pemisah petani harus sering mengobati tanaman kentang yang kerap diserang hama penyakit. Saat memasuki musim hujan seperti saat ini, para petani kentang di desa Cikembang, Kabupaten Bandung harus sering menyemprotkan pesticida karena tanamannya kerap diserang hama penyakit busuk daun serta tangkai. Hama tersebut berdampak pada pertumbuhan serta hasil panen yang menurun, bahkan gagal panen jika dibiarkan. Namun para petani dikeluhkan dengan harga hampir seluruh obat-obatan pesticida yang naik, sehingga berdampak pada biaya perawatan yang membengkak. Dalam sekali pengobatan, petani yang mempunyai lahan kurang dari 1 hektare harus mengeluarkan biaya sebesar 500.000 rupiah. Dalam seminggu, pengobatan dilakukan 2 kali. Menurut seorang petani, Sofian, sekali pengobatan tanaman kentang, dirinya memerlukan 3-4 jenis obat pesticida. Harga semua jenis obat naik dari mulai 5.000 hingga 50.000 rupiah, sehingga sangat pemberatkan para petani karena tidak diimbangi harga jual kentang saat panen. Ada pak, hampir setiap jenis merek dagang ada kenaikan, ada yang 10.000, ada yang 15.000, naiknya itu per setiap jenis, ada yang lumahan, ada yang 20.000. Memang satu jenisnya itu berapa harga-harga ini obat-obatan? Ya, kisaran ada semacam pesticida untuk pesam ini, ini kan diangkat dari 70.000 tadinya, sekarang jadi 85.000. Ada yang ini tadinya 40.000 jadi 45.000, ada yang 60.000, sekarang jadi 80.000. Berarti sangat dikeluhkan pada ikan-ikannya? Ya, iya. Para petani berharap ada perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi kenaikan harga pesticida. Hal tersebut karena hampir 70 persen petani di kawasan Kertasari menggantungkan hidupnya dalam usaha pertanian.